Musik Saya berada di Sumatera Barat untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Majalah Perkawinan Desember 2010, sudah lama tapi saya catat ya. Ditulis oleh Steffi Subandrio, mengajarkan bagaimana menikah bahagia. Salah satu tipsnya, maka sambutlah pasangan Anda. Jadi kalau pasangan sudah antusias, wah sudah mau pulang nih, saya sudah dekat nih. Itu artinya dia lagi antusias gitu ya, ngasih kabar kalau mau pulang. Nah, sambutlah dia di pintu gerbang, minimal bukakan pintu. Minimal ketika dia sudah masuk dalam rumah atau di ruang keluarga, di ruang tamu, Anda keluar dari ruang tidur gitu ya. Jangan pasangan sudah antusias, wah ngabarin pulang, kirim gambar-gambar, agak mesra. Ya, Anda nonton sinetron gitu ya. Lalu pasangan masuk kamar, pulang. Ya, Anda ada antusias. Nah, ini membuat pasangan mungkin lain kali dia tidak antusias untuk pulang. Ya, mendingan di cafe deh, ada teman sekretaris, teman supplier yang nunggu dengan antusias, menyambut dengan senyuman. Karena itu, belajarlah, tidak setiap hari, tapi ketika pasangan Anda memberikan sinyal-sinyal kemesraan, sambutlah dia dengan antusias, sambutlah dia dengan senyuman. Anda bisa mematikan sebentar sinetron, TV atau apapun, lalu Anda menemani dia makan. Mungkin dia pulangnya terlarut, sudah larut malam, Anda sudah kelaparan, sudah makan duluan. Tapi ketika pasangan Anda makan, Anda ada di depannya. Anda bersama dengan dia, mungkin Anda hanya sekedar minum atau paling tidak, Anda siap untuk mendengarkan. Mungkin dia ada hal-hal yang ingin dia ceritakan. Buktinya, dia sudah memberikan WhatsApp, SMS yang antusias, menyatakan kerinduannya. Tips berikutnya adalah berikan waktu kepada pasangan Anda untuk melakukan hobinya di rumah. Kalau dia hobinya, misalnya main catur, nonton bola, internetan, Facebookan, nah Anda marah, kamu nih laki-laki apa yang main? Ah, sudah. Dia namanya hobi, dilarang di rumah. Dia akan ke kafe, ke mall, tidak pulang-pulang. Jadi kalau Anda mau pasangan Anda betah di rumah, maka biarkan rumah itu menjadi tempat kediamannya, di mana dia senang melakukannya. Bahkan kalau Anda mau menjadi teman hidup yang lebih hebat lagi, bersama-samalah melakukan kesenangan yang menjadi hobi pasangan Anda. Sehingga Anda juga menjadi teman hidupnya dan bukan hanya teman tidurnya. Nah, tips berikutnya. Kalau pasangan Anda sudah di rumah, lalu makan bersama, maka Anda boleh bercerita satu-dua poin. Percaya saya, nanti dia juga akan bercerita. Seandainya dia tidak bercerita, maka jangan menuduh. Wah, ini kenapa nggak mau cerita, nih lagi sebel, nih. Mungkin dia capek saja atau dia sedang ada masalah. Yang pasti, Anda mengajak bercerita bukan menjadi polisi yang men-interograsi. Hampir semua laki-laki, ya, tidak mau di-interograsi. Mau diajak bercerita, berbicara, tapi bukan di-interograsi. Jadi, bukan Anda bertanya, tadi makan apa, kemana saja, sama siapa makannya. Kamu belikan itu berapa. Waduh, ini, ini, ini interograsi. Seolah-olah mendudukkan dia dalam kursi tertuduh. Lain ceritanya ketika Anda bercerita dan dia juga bercerita. Karena itu, saling bercerita ini harus dibangun menjadi sebuah kebiasaan. Dan caranya bukan menuntut dia bercerita, gitu ya. Ayo dong cerita, cerita kok dipaksa, gitu ya. Begitu Anda mulai bercerita saja, gitu ya. Nanti dia pasti, gitu ya. Ya, tapi pasangan saya ini tipe pendiem. Ya, ceritanya jangan diharapkan panjang sabar, panjang cerita seperti seorang storyteller, gitu ya. Ada cerita panjang-panjang, ya, dia sedikit pun nggak apa-apa. Tapi yang pasti, biarkan dia bercerita dan bukan di-interograsi. Tips berikutnya adalah, ajari anak-anak menghargai pasangan Anda. Apapun keadaan pasangan Anda, ya, misalnya pasangan Anda betul-betul nggak baik, jahat, ya, ajak anak-anak berdoa untuk pasangan Anda. Apabila Anda bisa mengajarkan anak-anak menghargai pasangan Anda, maka sikap itu, ya, itu akan menyebar pasangan Anda bahagia, anak-anak bahagia, dan orang-orang berbahagia di sekitar Anda ini juga akan membahagiakan Anda. Karena kalau anak-anak menghargai pasangan Anda, apalagi dia tahu, oh, yang ajari ternyata, wah, Anda, nah, dia akan semakin mencintai Anda, dan dia akan betah di rumah untuk hidup di dalam keluarga. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sumatera Barat. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!